Pahlawan dan Kaisar Jilid 29 Pagi sekali, ketiganya telah berangkat dari penginapan Arah yang ditujuk ketiganya adalah kuil yang disebut di atas itu Namun, penampilan pemuda kali ini sudah agak lain Dia merubah wajah dirinya menjadi wajah Wong Kian atau sahabat lamanya itu Mengganti bajunya dengan baju yang hampir mirip dengan baju yang sering dikenakan orang ini Tetapi rupa-rupanya bukan Jieji saja yang mengubah wajahnya Melainkan Yunying dan Li Hui juga mengganti wajah Kedua orang ini lebih aneh karena mengubah diri mereka menjadi kakek dan nenek Entah apa maksud semuanya, tetapi ini adalah akal dari Jieji sendiri Tidak jauh dari kuil Zhaufu, ketiga orang ini berjalan cukup pelan Seakan mereka termasuk orang tua yang berjalan saja sudah cukup kepayahan Daerah kuil ini sepertinya jarang ada orang Dan cukup sepi juga meski saat itu termasuk sudah pagi Tetapi ketiga orang yang mendekati kuil itu terkejut juga ketika mereka melihat pemandangan luar biasa di depan sesegera Di depan kuil yang sepertinya kurang terurus dari jauh terlihat adanya seorang bertopeng emas dan berpakaian kuning keemasan sudah siap siaga untuk menantikan sesuatu Hati-hati, bisik Jieji yang berpenampilan Wongkia dengan suara yang sangat pelan sekali Ketiga orang yang tadinya bermaksud masuk ke kuil, akhirnya berpura-pura mengambil daerah samping jalan untuk menuju ke arah kanan Tetapi, baru saja mereka mengalihkan pandangan ke samping Baik Jieji maupun Yunying segera merasakan gerakan orang dari kejauhan yang cepat sekali menyusul Merasakan bahaya Dan tahu bahwa mereka bertiga adalah orang yang diincar mengakibatkan mereka mau tidak mau membongkarkan identitas mereka dengan cepat Langkah orang yang mendekat bukanlah langkah pesilat biasa Langkah pesilat yang sangat tangguh terasa mendekat Adalah nenek yang tadinya sangat kepayahan segera berpaling cepat ke samping Dia arahkan tapak dengan cepat ke arah orang yang mengejar Sungguh sangat cepat pergerakan orang berpakaian emas Sebab tanpa disangka sekalipun, tapak yang dihantam nenek ini yang sudah sangat cepat masih bisa berlaga dengan tapak lawannya Sesegera saja hawa penyerangan menyebar ke seluruh penjuru dengan hasil penyerang berpakaian keemasan terpental belasan langkah ke belakang Sementara itu nenek malah tiada apa-apa dan berdiri tegak saja sambil memandang ke depan Jieji melihat ke depan, dia menyadari bahwa pukulan nenek itu alias Yunying memang bukanlah pukulan sembelarangan lagi Tetapi Yunying hanya bisa membuatnya terpental tanpa terluka tenaga dalam karena posisinya yang jelek Tentu membuatnya sadar bahwa penyerang itu bukanlah orang biasa Nenek terlihat segera ingin beranjak cepat ke depan Tetapi penyerang berpakaian emas segera merapal jarinya ke depan Sesaat, Jieji terkejut juga, sebab jurus demikian cukup mirip dengan rapalan jurus yang biasa dikeluarkannya Awas teriak Jieji tertahan Nenek yang maju itu terkejut juga sebab dia memang melihat bahwa orang berpakaian keemasan sedang mengarahkan jarinya ke depan Tidak ada sesuatu perubahan seperti terlihat sinar seperti ilmu jari Dewi Pemusnah Tetapi dari arah depan Yunying merasakan sesuatu bendanan tajam sedang mengancam jiwanya Lalu, dengan tarikan nafas panjang dan cepat Yunying mundur dan melingkarkan tapaknya satu lingkaran penuh Alhasil hawa pedang tak berwujud yang keluar dari jari itu berhasil dipentalkan Jieji sangat mengkhawatirkan keselamatan Yunying yang berpenampilan nenek itu Dan segera mungkin dia beranjak maju ke arah Yunying Hawa jari pedang ini bukan hawa jari pedang biasa Karena selain tak berwujud maka hawa pedang ini jauh lebih tajam dan cepat dari hawa jari pedang ilmu jari Dewi Pemusnah tingkat tertinggi Jieji telah sampai ke tempat posisi berdiri nenek dan hawa jari pedang sepertinya telah berhasil dibelokan sedemikian rupa Tetapi hawa pedang segera mengambil tumbal yaitu sebuah tiang bangunan segera roboh akibat hawa jari yang kuat itu Tetapi ketika ketiganya berusaha melihat ke arah penyerang yang berpakaian emas itu Dia sudah menghilang tanpa jejak sama sekali Ini sungguh berbahaya, tutur Jieji ke arah Yunying Yunying setuju, dia menganggukan kepalanya sambil menatap serius ke arah tangan kanannya Lima gorsan tipis yang mengeluarkan bercak darah sudah terjejak jelas di lengannya yang sangat mulus itu Pemuda segera mengeluarkan sebuah sapu tangan untuk melap dan membalut darah yang keluar meski hanya sedikit saja Ilmu jari yang aneh dan belum pernah terlihat maupun terdengar di dunia persilatan, kata Lihwi sesegera yang berpenampilan kakek Jieji kembali membenarkan pernyataan Betul, benar-benar diluar sangka bahwa ada yang menguasai ilmu jari sedemikian hebat Benar-benar membuka mata Jika dia tadinya menyerang dalam keadaan tiba-tiba, maka kita berada dalam bahaya besar Tutur Yunying mengingat Lawan di daerah gelap, sedangkan kita terang-terangan Sepertinya penyamaran di sini sudah tidak begitu dibutuhkan lagi, sahut Lihwi Tidak juga Mungkin saja orang itu hanya kebetulan menyerang karena kita mendekati kuil Atau bisa saja karena samaran dari Kak Jie yang menarik perhatiannya Tutur Yunying sambil melihat ke arah Jieji Tetapi di sini Jieji tidak menyahut perkataan mereka berdua Dia hanya diam saja dan berpikir Sesekali terlihat dia menggesekan jarinya pelan ke bibirnya dan mengelus dagunya Dan karena melihat Jieji sedang serius berpikir saja Keduanya tidak lagi mengeluarkan suara apa-apa lagi Sampai kemudian terdengar pemuda akhirnya berkata-kata Kita harus ke kuil ZHUFU di depan sekarang juga Apa? Bagaimana jika penyerang masih bersembunyi di sana? Tanya Yunying yang agak heran Tidak, tutur Jieji sambil tersenyum Dia merasa hawa jari pedangnya yang sangat sakti itu saja bisa dibelokan oleh seorang nenek Tentu dia tidak akan berani lagi kembali ke kuil Untuk hal ini, aku sangat yakin sekali Lihui membenarkan pernyataan Jieji Mereka kemudian beranjak cepat ke depan kuil untuk memeriksa Kali ini ketiganya bukan lagi berjalan kepayahan Mereka menggunakan lari cepat untuk menuju ke depan Kuil ZHUFU sebenarnya didirikan untuk menghormati seorang pahlawan perang zaman tiga kerajaan Zuge Hung Ming Atas dasar sifat tulas asihnya terhadap penduduk Nanzong Maka para penduduk mendirikan kuil untuk disembahyangi selama empat musim Kuil cukup luas di pelatarannya dan meski saat sedang pagi Tetapi keangkeran tempat ini memang cukup terasa Kuil sepertinya sudah tidak pernah lagi dihuni selama belasan tahun ataupun lebih Bau pengap sangat menyengat sekali di sini Di tengah kuil terlihat sebuah patung yang sedang duduk Wajah patung terlihat sangat agung dan berwibawa dengan pakaian imam Kunis dan jenggot pendek menghias wajah patung Di tangan kanannya terpegang sebuah kipas bulu burung Ini adalah patung dari Zuge Hung Ming alias Zuge Liang Jieji memberi hormat pelan ke arah patung Dan kemudian segera dia menyelidik ruangan Dinding ruangan meski terlihat cukup rapuh Tetapi di sana terpahat beberapa sejarah bangsa Nanzong Terlihat juga beberapa gambar-gambar terukir General Besar Mawan dari Han Di samping belakang terukir gambar-gambar peperangan pemberontakan Nanzong Yang dipimpin oleh Menghuo melawan pasukan Suhan Jieji mengamati semuanya dengan sangat serius Tidak pernah sekalipun dia mengeluarkan suara apapun Di dalam hatinya, dia sedang membayangkan dirinya adalah Wong Kian Kenapa saudaranya itu hanya melihat ke arah ukiran-ukiran dan mempelajari sejarah di sini Bukannya mencari petunjuk kasus Apakah benar bahwa ada sesuatu hal yang tertinggal di sini Yang bisa mencari petunjuk tentang kasus pembunuhan keluarga meng-7 turunan Sudah lebih dari satu jam, Jieji hanya beranjak sebentar kemari dan ke sana Tidak ada sesuatu petunjuk sepertinya didapatkan sama sekali Saudaraku Wong Kian, apa maksudmu sebenarnya kemari tutur Jieji kemudian seperti menggumam Sepertinya lebih bagus jika kita mengunjungi Wisma Mengdahulu Sahut Yunying memberi saran Jieji terlihat menganggukan kepalanya Kalian tidak perlu lagi berpakaian seperti seorang kakek ataupun nenek Kita kunjungi mereka layaknya penduduk biasa dari daratan tengah saja Kemudian diari kuil Z.H.U.Fu, ketiganya segera berangkat Wisma Meng terletak di utara kota Yunan Ketiganya berangkat dengan berjalan kaki secara biasa meski mereka bertiga cukup Waz-waz terhadap keadaan sekitar Sebab bagaimanapun penyerang yang tadinya sempat bentrok sesaat bukanlah manusia sembarangan Oleh karena itu, diperlukan sikap ekstra hati-hati untuk mencegah hal yang tidak diinginkan Kota Yunan bukanlah kota yang makmur penduduknya karena terlihat cukup banyak penduduk miskin Ini bisa dilihat dari cukup banyak pengemis-pengemis yang meminta-minta di jalan Selain itu, pakaian penduduk-penduduk juga seadanya saja dan membuktikan bahwa mereka bukanlah dari keluarga yang berkecukupan Hanya diperlukan waktu sekira 15 menit, mereka sudah sampai di tempat yang ingin dituju Wisma Meng Di depan Wisma terlihat adanya empat penjaga yang siaga dengan tombak di tangan Keempatnya layaknya seperti dewa penjaga pintu dengan muka yang angker Mereka mengawasi dengan metu yang mendelik dan waz-waz setiap saat terhadap siapapun yang lewat Sepertinya telah terjadi sesuatu, tutur Yunyeng yang telah kembali berpenampilan seperti biasa Tadinya mereka bertiga sempat lewat di depan gerbang dan menyaksikan bagaimana para pengawal itu memandang mereka dengan tatapan macu bengis Tidak Jika telah terjadi sesuatu, maka keempat pengawal sudah bukan di gerbang, tutur Jieji Benar juga Sepertinya keluarga Meng sangat takut akan ancaman kembali terjadi Saat ini, informasi menyebutkan bahwa keluarga Meng dipimpin oleh orang yang bernama Meng Yang Chiu, tutur Liyawi dengan pelan Meng Yang Chiu Meng Yang Chiu Mimpi matahari keluar tutur Jieji yang agak heran Nama yang tidak bagus sama sekali Bermimpi matahari terbit jika kita analogikan nama pemimpin Wisma Sungguh aneh Betul Biasanya orang tua memberi nama kepada putra ataupun putrinya dengan nama yang bermakna Dengan sebuah kata mimpi, maka nama ini terasa sangat tidak bagus Jawab Yunyeng Tidak usah kita peduli terlebih dahulu Kita tidak mempunyai jalan selain menyelidik ke keluarga Meng Nona Liyawi, aku meminta Anda supaya kembali dahulu ke penginapan, tutur Jieji serius ke arah pencuri ulung Anda ingin mencari informasi ke dalam tanya Li kemudian Betul Cukup aku dan Yunyeng saja untuk melihat-lihat ke dalam, tutur Jieji Liyawi terlihat mengangguk pelan Aku akan kembali sesuai dengan anjuran Anda Tetapi aku berniat mencari informasi lainnya, terutama untuk kasus pembunuhan rentetan keluarga Meng yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu Jieji dan Yunyeng memang tetap berada di salah satu sudut luar Wisma Meng untuk menunggu terjadinya sesuatu perubahan sebelum mereka berdua berniat menyelingap ke dalam Sudah lebih dari dua jam, kemudian mereka mendapati sesuatu Adanya deretan kereta-kereta kemudian berhenti di depan gerbang Deretan kereta yang jumlahnya mungkin 10 buah lebih cukup mengherankan Jieji maupun Yunyeng Bentuk deretan tersebut adalah kotak berwarna hitam, dan besarnya sekiranya adalah sebesar kotak upeti yang sering sekali terlihat di ibu kota pada musim semi awal Adalah ketika para raja wilayah ataupun raja luar wilayah yang mempersembahkan upeti berupa perhiasan ataupun barang antik lainnya kepada kaisar setiap tahun Kotak tersebut memang benar persis sekali jika diamati dari luar Di Wisma mengtidaklah terdapat kaisar sebagaimana jika dipikirkan Tetapi atas dasar apa orang ini mengantarkan kotak besar yang sepertinya berisi sesuatu ke Wisma Jieji memang sudah tidak tahan rasa penasorannya Ini terbukti beberapa kali dia menjulurkan kepala lewat sebatang pohon ek yang besar untuk melihat keadaan Dia pasang telinganya dengan cukup baik untuk mendengar pembicaraan mereka Chuan Meng memang telah memesannya Mungkin dia lupa memberitahu kepada kalian terdengar seorang pengawal kereta berteriak kemudian Tadinya suara mereka lumayan pelan saja dan hampir bisa dikatakan tidak dapat terdengar Tetapi kali ini suara pengawal kereta membludak karena terlihat dia marah sekali Untuk saja percekcokan tidak berlangsung lama karena sepertinya suara cekcok dihentikan oleh sebuah suara Suara yang terdengar cukup berat dan serak bisa membuktikan bahwa usia orang memang cukup tinggi Selain itu, Jieji juga merasakan bahwa orang tua yang bakal keluar ini Bukanlah orang biasa Sebab teriakannya juga mengandung semacam hawa tenaga dalam yang kuat Jieji dan Yunying keduanya segera menjulurkan kepala sekali lagi untuk melihat ke gerbang Mereka berdua berdiri lebih dari 20 langkah di samping gerbang dan bersembunyi di sebuah pohon besar Memang adalah seorang tua, umurnya mungkin sudah tahun 1960-an ke atas Wajahnya memang tidak terlihat begitu jelas karena jarak pandang yang jauh Tetapi rambutnya sudah putih, wajahnya dihiasi jenggot dan kumis panjang Orang tua berpakaian pendepta dan terlihat cukup agung dari sikapnya Tetua Gao, maafkan kami Tetapi pengawal kereta selalu ingin mendesak kalau cuan besar sudah memesan kereta-kereta Jawab salah seorang pengawal yang tadinya angker namun sekarang berubah menjadi sopan Orang tua terdengar berbicara dengan lembut Ini adalah kesalahanku Cuan besar memang sudah memesan kereta tadi pagi sekali Tetapi karena ini tugasku untuk memberitahukan kalian Namun di sini aku lupa Maafkan aku Orang tua itu mencurigakan Tutur Yunying kepada Jieji dengan sangat pelan Tidak juga Jawab Jieji pendek Kenapa tidak? Dia adalah seorang pesilat tangguh Apa mungkin pesan dari tuan besar mengbisa dilupakannya tanya Yunying? Tidak Bukan begitu Yang kamu bicarakan adalah sebuah kemungkinan saja Tetapi kalau aku melihat orang tua itu Memang bukanlah seperti yang kau kira Sahut Jieji dengan suara pelan Dia kemungkinan adalah orang yang menghalangi kita di kuil Karena dia menunggu sejak pagi Maka pesan tuan besar tidak dihiraukannya Dan aku merasa dia baru saja sampai barusan Tutur Yunying dengan alis yang berkerut Pintar Tetapi ini hanya kemungkinan Dan satu hal lagi Kau masih ingat orang berpakaian emas dan bertutup muka Lihatlah kembali ke arah orang tua Sahut Jieji dengan serius ke depan Oh Betul Orang tua ini berperawakan besar sekali Selain itu Dia hanya menutup muka saja tadi di kuil Mana mungkin rambut putihnya tidak terlihat? Jika dia mengubah bentuk rambut memang wajar saja Makanya kamu sebut kemungkinan? Pintar Selain itu, bentuk tubuhnya yang menjadi perhatian Orang besar tidak mungkin bisa membuat Tubuhnya menciut Tetapi jika orang tua ini tidak bertubuh besar Maka para pengawal cukup akan curiga dan mengungkitnya saat ini Karena melihat perawakannya yang beda Dan bagaimanapun, sepertinya penyelidikan kita bisa dimulai dari orang tua ini Jawab Jieji dengan pelan dan tersenyum Ayo kita pergi Tutur Yunying seraya membalikan badan Tetapi ketika mereka baru saja beranjak tiga langkah ke belakang Keduanya terkejut dengan cepat Sebab mereka sudah merasakan hadirnya sebuah hawa dan tenang di belakang keduanya Baik Jieji maupun Yunying segera menoleh Mereka kemudian melihat orang tua itu telah sampai Dengan cara bagaimana dan seperti apa Tiada yang tahu benar Sebab tahu-taunya orang tua sudah berdiri agung sambil memegang jenggotnya Wajah orang tua terlihat tersenyum melihat keduanya Hebat, tuturnya dengan seraya memuji Tidak, Anda lebih hebat Kita bahkan tidak tahu sejak kapan tetua bisa sampai di sini dan berdiri dengan agung Jawab Jieji Orang tua ini tertawa terbahak-bahak Sedang Jieji dan Yunying terlihat tersenyum saja Aku tidak tahu apa maksud kalian Tetapi diam-diam dan bersembunyi bukanlah tindakan seorang ksatria Siapa kalian berdua? Tidak perlu ditanya siapa mereka berdua Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita yang lembut dari arah kejauhan Tentu suara semacam demikian mengundang ketiganya langsung menoleh Surang wanita yang berpakaian biru muda terlihat berjalan secara pelan dan anggun ke arah mereka bertiga Wanita yang terlihat berkulit sangat putih dan mulus Wajahnya dari kejauhan saja sudah bisa dipastikan sangatlah cantik Ketiganya terlihat bergembira meski kegembiraan ketiganya tentu saja tidak sama Putri Concu teriak Jieji seakan tidak percaya Yunying juga berteriak dengan suara yang sama Tetapi orang tua ini yang keheranan karena melihat keduanya mengenal wanita itu hanya bisa bengong saja Yang datang kemari memang betul adalah Putri Concu, Putri Kongurio yang terkenal itu Dan merupakan hanya satu-satunya putri kandung dari Peah Nanyang alias Zheng Kian Hao Tetua Gao Mereka berdua adalah teman-temanku Tutur Concu kepada orang tua itu sambil tersenyum manis Mereka tanya orang tua sambil menunjuk ke arah Jieji dan Yunying Betul Yang pria adalah orang yang terkenal dengan julukan pahlawan selatan Sedang yang wanita adalah istrinya, Wu Yunying Jawab Concu sambil tersenyum ke arah keduanya Orang tua terlihat terkejut sebentar Tetapi dia masih bisa menguasai dirinya sedemikian rupa Sesaat, wajahnya tersenyum riang Dengan adanya kedua pendekar, maka yang tua ini sepertinya tidak perlu terlalu bersusah payah lagi Jieji agak heran mendengar pernyataan orang tua Lantas dia menanyainya Bagaimana Anda tahu bahwa kita mempunyai tujuan ke Wismameng? Orang tua kemarin, yang diberi beberapa peseruang oleh teman Anda bukan? Kemarin benar aku tidak tahu siapa orangnya bahwa ada yang mencari informasi tentang Wismameng Tetapi dengan adanya kedatangan Anda berdua hari ini maka aku bisa memastikannya Tutur orang tua sambil memberi hormat Jieji terlihat tersenyum giang mendengar pernyataan orang tua ini Jelas orang tua di depannya bukanlah manusia sembarangan Meski usianya mungkin sudah termasuk ujur, tetapi daya berpikirnya malah tidak melambat Dia adalah pengasuh diriku sejak kecil, tutur Concu sambil memberi hormat ke arah orang tua Nona terlalu membesarkan Aku hanya menjaga Anda selama 4 tahun saja semenjak Nona kecil lahir Jawab orang tua dengan membalas hormat Concu Ternyata Concu adalah seorang wanita yang lumayan dikenal di Yimnan Orang tua ini mengaku bernama Gao Jian Sen Gao, Jian, Sen tiga buah huruf di sini bisa berarti tinggi, bertemu, dewa Nama yang aneh lagi tutur Yunying spontan ketika dia mendengar nama orang tua di depan Baik Concu maupun orang tua tertawa terbahak-bahak mendengar pernyataan Yunying Nama di sini adalah sebuah analogi Aku tidak yakin bahwa nama-nama seperti Meng Yang Chu dan Gao Jian Sen adalah nama yang asli, tutur Jieji Seraya berpikir Betul sekali anak muda Tidak heran Anda disebut sebagai detektif terkenal Di daerah pedalaman sebelah barat daya, semua orang memiliki dua buah nama Nama asli hanya bisa dan boleh disebutkan sekali seumur hidup Yaitu ketika seseorang sudah mencapai ajal, tutur orang tua Pantas saja, Jieji terlihat tersenyum Mereka berdua segera diajak oleh Concu dan orang tua bermarga Gao ini untuk masuk ke dalam Jieji dan Yunying menempati ruangan khusus untuk tamu Perlu diketahui, Wisma mengbukanlah Wisma yang asli luas sekali Melainkan hanya sekitar palingan tiga petak tanah saja Meski pelataran tergolong luas, tetapi ternyata rumah mereka malah termasuk sempit Sebab di sini pengawal terlalu banyak jumlahnya Jieji dan Yunying sempat berkeliling sebentar di sana untuk beberapa saat mengamati Sepertinya keamanan Wisma memang bagus sekali Tutur Yunying sambil berjalan pelan di samping Jieji Betul. Pengamanan terlihat ketat karena Wisma yang jaraknya tidak luas Aku sudah menghitung pengawal yang dari tadi silih berganti ke sana dan kemari Jumlahnya pas 50 orang Dan seharusnya keluarga mengmemiliki 100 orang pengawal yang bisa digantikan secara silih berganti setiap pagi dan malam kemudian Yunying menganggukan kepalanya saja Mereka baru saja kemudian beranjak beberapa tindak ke depan Lalu terdengar suara pengawal yang memanggil keduanya Kasus keluarga mengharus kita selidiki sampai tuntas Hampir 30 tahun yang lalu kabarnya semua keluarga mengterbantai habis Kecuali para pelayan ataupun pengawal Tidak ada seorang pun tahu bagaimana mereka bisa selamat Tetapi semua tahu bahwa para pelayan maupun pengawal dalam keadaan pingsan Kita hanya mempunyai petunjuk berikut saja Tutur Jieji sambil mengingat-ingat apa yang pernah dikatakan oleh Wong Kian kepadanya beberapa puluh tahun yang lalu Di dalam ruangan utama Wismameng, sudah terlihat tiga orang yang sedang duduk Seorang duduk di arah atas tangga yang jumlahnya mungkin lima petak saja Sedang di kiri dan kanannya terlihat seorang tua tadi dan Conjo duduk dengan wajah yang menantikan kedua orang Hormat kepada pemilik Wisma, tutur Jieji dengan sopan Jieji sempat melihat ke arah pemilik Wisma yang memiliki nama aneh Orang yang tergolong tinggi besar, dengan wajah berangasan Meta bulat dan alis yang tebal Di wajahnya terhias jenggot dan kumis yang rewokan Sepertinya pemilik Wisma adalah orang yang tetap menjaga ciri khas Yunan Zheng Kian Hao memang terlihat berperawakan demikian Tinggi besar dan terlihat sekilas menakutkan Tetapi bedanya adalah kumis dan jenggot Zheng tidaklah serampangan seperti pemilik Wisma Mengyang Chu sesegera mempersilahkan keduanya duduk di kursi sebelah Conjo Lantas dengan tiada berbasa basi, dia mengeluarkan suara gunturnya Aku pernah mendengar nama besar Anda di daratan tengah Sungguh hal yang baik jika Anda mengunjungiku Bisa saya tahu apa maksud Anda datang kemari dengan sejujurnya Perkataan cuan rumah memang langsung kesasaran tanpa berteletel Mungkin ini juga salah satu ciri khas orang Yunan yang sepertinya tidak banyak bicara jika tidak perlu Benar Tujuanku datang kemari hanya demi seseorang sebenarnya Jawab JG juga langsung kesasaran dan tidak banyak berteletel kemudian HMM? Lantas siapa yang Anda cari? Apa ada hubungannya dengan Wisma? Tanya tuan rumah Wajah tuan rumah terasa cukup aneh ketika mendengar pernyataan JG barusan Sejujurnya, aku juga tidak akan banyak berbasa basi lagi Temanku, atau tepatnya adalah paman dari wanita yang duduk di sampingku Dia pernah datang kemari hampir 30 tahun yang lalu Dialah orang yang sedang kucari Jawab JG Cuan rumah terlihat berpikir beberapa saat Dia amati keseriusan wajah pemuda dengan serius juga Lantas dia terdengar tertawa Betul Orang yang ingin kau cari mungkin adalah seorang detektif usia tahun 1940-an pada saat itu Bukankah dia? Hektometer Kabarnya banyak detektif ataupun polisi yang tidak sanggup menyelesaikan kasus yang dimaksud Memang benar perkataan pendekar Banyak juga orang-orang itu hilang tak berbekas Tutur tuan rumah sambil menengadahkan kepalanya ke atas mengenang Ada satu hal saja yang ingin saya tanyakan Apa itu? Mengenai Wisma Dimanakah sesungguhnya Wisma berada sejak terjadi pembantaian puluhan tahun lalu itu Tanya JG dengan serius Cuan rumah memandangnya sesegera Wajahnya segera berubah Entah ekspresi apa yang sedang ditunjukkan Tetapi dengan segera Wajah Cuan rumah segera berubah dasyat Dia tertawa sangat keras tiba-tiba Wisma mengterdahulu letaknya adalah sebelah selatan kota Di sebelah barat terletak banyak rumput dan di sebelah timur terdapat air terjun kecil Anda sepertinya sangat tertarik akan misteri-misteri Datanglah ke sana untuk menyelidik jika Anda inginkan Terima kasih, jawab JG pendek saja Pembicaraan selanjutnya memang tidak lagi mengenakan sama sekali Dan hanya tinggal beberapa hal yang kurang penting saja yang bisa dijadikan informasi berharga dalam penyelidikan Oleh karena itu, JG dan Yunying segera meminta pamit Mereka dikawani oleh Chon Chu ke kamar mereka Putri Chon Chu Bagaimana menurutmu pemilik Wisma? Meng Yang Chu tanya JG ketika mereka berjalan mendekati kamar Chon Besar Meng adalah seorang yang sangat keras Itu wajar saja Sebab di usianya yang barusan 16 tahun, dia telah kehilangan seluruh keluarganya Dia untungnya terselamatkan karena ayahku, tutur Chon Chu sesaat Tetapi tiba-tiba dia merasakan pedih di hatinya JG mengerti maksud Chon Chu Kabar meninggalnya Peah Nanyang tentu sudah sampai di telinga nona ini Tetapi kemudian pemuda berkata kepadanya Orang yang menyebabkan kematian tetua Zheng juga sudah tewas Chon Chu memandang JG agak heran Dia lantas bertanya Bagaimana situa huo itu tewasnya? JG menceritakan singkat saja kejadian tempo waktu beberapa bulan yang lalu Selesai mereka bercerita satu sama lainnya Akhirnya ketiganya juga telah berada di dalam ruangan kamar Lalu bagaimana kakak Chon Chu bisa ke Yunan? Dan di mana kak Sung Yu tanya Yunying kepada Chon Chu Kak Sung Yu sekarang sedang membela negara Dia sebenarnya ingin ikut, tetapi aku menghalanginya Dikarenakan masalah utara, Liao pun belum beres Jawab Chon Chu dengan tersenyum simpul Anda diminta orang tua bermargagau untuk menyelidik secara diam-diam juga rupanya Chon Chu memandang JG dengan heran Lantas dia terdengar tertawa sekali Seraya mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya Dia memberikan kepada pemuda JG mengambilnya dengan sigap dan memampangkan sesuatu benda Ternyata adalah sebuah kain terlihat Kain itu dengan segera saja dipampangkan di meja Rupanya adalah sebuah surat yang berisi tinta merah Tinta ini mungkin saja dibuat dari darah sesungguhnya Tetapi surat ini berisi pesan yang sangat pendek tetapi sangat mengancam Aku akan mengirim keluarga mengkembali Pembantaian untuk 30 tahun yang lalu Sepertinya hal ini makin lama makin serius saja Aku ingin bertanya kepadamu sesuatu hal Tutur JG yang kelihatan tertarik dengan surat pemberitahuan atau surat ancaman Katakan saja Gao Jianshan adalah seorang pendekar hebat Lalu kamu tahu dari mana kekuatan tenaga dalamnya didapat tanya Jieji Wajar saja Sebenarnya ayahku pernah mengajarinya kung fu meski sudah lama sekali Dan terakhir ketika kakak seperguruan, Yuan Jielung, dan ayah berada di Yunan Mereka bertigalah orang yang sering merundingkan jurus-jurus kung fu Jadi begitu tutur Jieji sambil berpikir Kalau begitu memang kemungkinan yang satu juga telah musnah sama sekali Sahut Yunying Jieji membenarkan pernyataan Yunying Concu yang sangat pandai itu segera tersenyum dan berkata Kalian sempat mencurigai Gao Jianshan? Memang ada sesuatu yang telah terjadi? Jieji tertawa mendengar perkataan Concu Dan sekali ini, Yunying yang menceritakan semua pertemuan mereka dengan pendekar tangguh yang misterius itu Sambil mengeluarkan lengannya, Yunying juga melepaskan kain sapu tangan yang masih mengikat luka ringan di lengannya Concu sepertinya memandang dengan cukup tertarik Wajahnya terlihat aneh dan mengerutkan dahi beberapa saat Sepertinya putri mendapat sesuatu petunjuk dari luka istri kutanya Jieji Betul sekali Aku ingin berkata bahwa bekas luka lima gorsan di tangan Yunying juga sama Sama dengan luka gorsan di semua leher keluarga Meng yang tewas terbantai, tutur Concu Bukan main terkejutnya Jieji dan Yunying mendengar perkataan Concu barusan Tetapi, banyak sekali dugaan Penduduk sekitar tidak pernah ingin menjawabnya kepada orang luar tentang hal yang terjadi di Yunan saat itu Tetapi ayahku pernah tahu dan mengatakan bahwa mereka dibunuh dengan jurus yang sama Namun, penduduk Yunan mengatakan bahwa mereka dibunuh oleh mayat hidup Bekas di leher semua korban adalah bekas cakaran mayat hidup Sahut Concu dengan wajah yang serius Jieji menangkap perkataan Concu dengan tersenyum saja Sedangkan Yunying malah bertingkah aneh sekali Tidak mungkin Jangan-jangan benar ada mayat hidup Mereka benar dibunuh mayat hidup teriaknya dengan wajah gelisah Jieji yang melihat ke arah Yunying segera tertawa lebar Begitu pula Concu melakukan hal yang sama Tidak disangka setelah kau telah menjadi seorang pesilat luar biasa sezaman ini Malah bisa ditakutkan oleh cerita semacam demikian Wajar saja, sebenarnya hari sudah gelap juga Karena mendengar tentang hal berbau hantu, Yunying terlihat cukup gemetaran Tidak Yang ku khawatirkan adalah rumah ini Bukankah di sini terjadi pembantayan keluarga meng? Ini cukup menakutkan teriak Yunying kembali Tidak Salah Bukankah tadinya pemilik Wisma berkata bahwa pembantayan bukan dilakukan di rumah ini? Dasar kau Tutur Jieji sambil tersenyum Baru sekarang terlihat pikiran Yunying jernih kembali Betul juga Jika benar bahwa banyak orang terbunuh di sini Yang paling pertama ditakuti tentu pemilik Wisma Untunglah, seru Yunying dengan lega sekali Sekali lagi keduanya tertawa melihat kepolosan Yonya Xia yang memang sesungguhnya tidak rasional Betul Sekarang aku sudah tahu sebuah hal Mereka benar dibunuh dengan ilmu jari Dan hebatnya adalah ilmu jari sakti itu bisa dikeluarkan dari jarak yang cukup jauh tetapi mematikan Malah sekilas terasa aneh sebab bisa saja ilmu itu memakan korban dengan care memilih secara tepat Tutur Jieji sambil berpikir Dia sedang berpikir beberapa kemungkinan saja yang bisa terjadi Tidak ada ditemukan dendam antara keluarga mengdengan pelaku kejahatan Ini sangat diherankan Kenapa kasus seperti demikian tidak meninggalkan jejak sama sekali Tutur Concu juga sambil berpikir Betul Kalau benar perkiraan kita Maka sesungguhnya pamanmu kemungkinannya sangat kecil masih hidup di dunia Tutur Jieji dengan menghela nafas ke arah Yunying Tidak Aku tidak percaya Kamu bilang pamanku sangat pandai meski kufunya jelek Dia pasti bisa menjaga dirinya dengan baik sekali Sahut Yunying dengan lantang Betul sekali Sepertinya kita harus ke Wisma mengdaulu itu Mungkin saja jejak akan ada di sana Tutur Concu Bukan mungkin Tetapi pasti Tutur Jieji sambil tersenyum Yunying melongo melihat Jieji yang kelihatan telah cerah wajahnya Sementara itu Concu juga tersenyum Betul Jika tidak ada Maka bisa kita suruh dia datang Bukan begitu Satu hal lagi putri Apa benda berderet berbentuk kotak yang baru saja diterima oleh pihak Wisma tadi siang Concu tersenyum gelis sambil menggelengkan kepalanya Itu adalah bahan peledak Wah Sepertinya kondisi psikologi pemilik Wisma sudah bermasalah Dia ingin meledakan mayat hidup jika datang kepadanya jawab Jieji sambil tersenyum geli Selatan kota Yunan Sepertinya apa yang dideskripsikan mengyangcu memang tidaklah salah sama sekali Jieji sudah melihat pepohonan dan air terjun yang dikatakan pemilik Wisma Memang di sebelah kirinya terlihat sebuah bangunan tua yang bertembok cukup tinggi Kau ingin menelusurinya di saat malam begini? Apa kau tidak takut? Tanya Yunying dengan sangat gelisah Sepertinya wanita ini ketakutan akan cerita mengenai mayat hidup Tetapi sebaliknya Jieji tersenyum dan tertawa sebentar tanpa menjawab pertanyaannya Ayok seru Jieji pelan sambil meraih tangan Yunying Dia sudah melompat ke dalam tembok dalam Dengan cepat sekali, mereka berdua sudah sampai di balai rung utama Balai rung yang gelap dan angker luar biasa telah terpampang Menyelidiki sesuatu di saat begini memang bukanlah hal yang benar bisa bermanfaat Jika saja ada api yang dihidupkan saat seperti demikian Maka sangat berbahaya sekali Karena lawan lebih bisa melihat di mana mereka berada Oleh karena itu, Jieji tetap tiada penerangan bermaksud menelusuri Wisma tua Wisma Meng, kecil Seperti biasanya Chuan Meng sudah tidak bisa tidur semenjak adanya pemberitahuan ancaman pembunuhan keluarganya Chuan Meng memang memiliki tiga orang putra dan satu orang puteri Kesemuanya adalah jago silat juga rupanya Tetapi mereka juga ikut berkhawatir akan sesuatu hal yang bakal terjadi pada keluarga mereka Baik Meng Yang Chu dan keempat orang anaknya tidak lagi bisa tidur tenang Sudah berbulan-bulan semenjak pemberitahuan dilakukan Tetapi belum adanya tanda-tanda dari pembunuh sama sekali Hari ini, bulan Purnama sungguh sangat indah Angin terasa berhembus sepoi-sepoi dan tiada tanda bakal terjadinya perubahan cuaca Wisma tetap terang-benderang semenjak terbulan-bulan lalu ketika pemberitahuan pembunuhan sudah disebarkan Kepala keluarga Meng Yang Chu sudah duduk di ruangan utama dengan wajah yang tidak begitu tenang Dia terlihat sebentar berjalan ke sini dan ke sana Sudah lebih dari tiga jam dia melakukannya dan setiap malam juga dilakukan hal yang serupa Biasanya setelah dia berjalan sampai tengah malam, dia akan pergi tidur Tetapi hari ini lain daripada lain Sebelum menar tengah malam, sepertinya dia menangkap sesuatu bayangan di dinding belakangnya Bayangan yang sepertinya memakai baju emas sedang terlihat Dengan kerudung tutup muka yang berwarna emas pula Tidak bisa disangka lagi, orang inilah yang telah menyerang Jiaji dan Yunying serta pencuri ulung di depan kuil ZHU Fu Kau mau apa teriak Meng Yang Chu dengan kalap ketika melihat seorang aneh di ruangannya Orang ini tidak berbicara sedikit pun Tetapi dia mengangkat tangannya Jarinya terlihat ditunjukkan ke arah Meng Yang Chu Sepertinya keadaan Meng sedang dalam gawat-gawatnya Tetapi sebelum Meng Yang Chu menjadi korban orang tersebut Tiba-tiba saja sinar terang benderang mengalahkan terangnya ruangan Adalah sinar merah luar biasa terang dan pesat kemudiannya menghantam orang berbaju emas tersebut Orang misterius terlihat terpental sungguh pesat ke belakang dan menghantam dinding ruangan hingga roboh Sepertinya kamu telah terkena pancingan Tutur sebuah suara dari arah depan pintu besar itu Dengan langkah yang cukup pelan Sepertinya terasa langkah kaki beberapa orang yang memasuki ruangan Meski di depan terasa cukup gelap Tetapi di dalam ruangan sesungguhnya adalah terang benderang Suara langkah beberapa orang ini juga diikuti suara langkah yang cukup ramai yang ikut menyusul Setelah orang yang sampai tersebut melangkahkan kakinya Maka seorang pria kemudian berjalan ke depan dengan cukup waz-waz Terlihat sebelah tapaknya sedang disiagakan untuk bertahan Tembok yang berjarak sekitar 30 kaki lebih darinya itu memang sudah runtuh Akibat terjangan tubuh seseorang yang menghantam Pemuda yang datang disini tentu tiada lain adalah Jiye Ji Di belakangnya terdapat dua orang wanita muda dan seorang pria tua Jiye Ji berhati-hati benar sambil mengawasi tajam ke arah orang yang menabrak dinding itu Tetapi meski langkahnya sudah dilakukan sebanyak belasan kali ke depan Namun orang yang berpakaian emas itu sama sekali tiada bergerak Jangan-jangan dia telah tewas tutur pria tua di belakang kepada orang di sekeliling Suasana di dalam ruangan memang terasa menyesakan nafas setiap orang Meski di luar memang sudah siaga cukup banyak pengawal yang siap untuk bertarung mati-matian Tetapi menyaksikan penyerang yang roboh dan diam tak berkutik membuat semua orang waswas Terlebih lagi pemuda yang berniat untuk mendekatinya Tetapi ketika benar Jiye Ji telah sampai di sana Yaitu di tempat robohnya orang yang terhantam jurus ilmu jari Dewi Pemusnah Dia kontan terkejut tidak terkira Dia terlihat mengangkat orang yang berpakaian emas itu dengan sangat mudah Dan terlihat segera dan melemparkan tubuhnya ke tengah ruangan yang bersinar terang-benderang itu Tindakan Jiye Ji juga sangat mengejutkan siapa saja Tidak disangka bahwa ternyata orang yang dilempar ternyata adalah orang-orangan yang terbuat dari kain yang berisi cukup banyak batu sehingga terasa berat Kondisi ruangan sekarang telah menghasilkan sebuah lubang selain pintu masuk Langsung saja, Jiye Ji berjalan seraya melompat ringan untuk menuju ke halaman samping dari lubang Dia berjongkok sebentar untuk mengamati Gerakannya segera diikuti oleh Yunying dan Concu Concu meminjam sebuah kayu berapi dari para pengawal untuk ikut ke arah Jiye Ji Dia tahu benar bahwa sedang apaksia Jiye Ji melakukan tindakannya itu sekarang Benar Jiye Ji sedang memeriksa jejak langkah dari orang yang dirasanya melarikan diri Tetapi jika ada pendekar yang sanggup lari dari ruangan tersebut tanpa diketahuinya Maka kemampuan pendekar itu sudah sangat tinggi sekali Mungkin sekarang sudah sekelas Dewa Lao, Zhao Kuang Yin ataupun Wu Yunying Apakah memang benar ada pendekar hebat yang bersembunyi di sini? Sungguh cukup mengerankannya Jiye Ji meminta kayu berapi dari tangan Concu Kemudian dia segera saja memeriksa lapangan tanah di samping ruangan tersebut Perlu diketahui, lapangan di sini memang tidaklah luas Tetapi lapangan di sini justru terasa gersang dan jika saja ada orang berjalan di sana Maka tidak mungkin jejak kaki tidak tertinggal sama sekali di sana Benar-benar luar biasa sekali Ini hal yang sangat menarik Tutur Jiye Ji sambil tersenyum melihat ke arah tanah Perlu diketahui, di sini hanya terdapat hamparan tanah dan di sekelilingnya sudah tidak terdapat geledung Maka jika orang tersebut melarikan diri pun Pasti tidak akan meloncat ke atap ruangan terjadinya upaya pembunuhan terhadap Meng Yang Chu Tetapi hebatnya, Jiye Ji dan kawan-kawannya yang adalah posilat tangguh sama sekali Tidak pernah merasakan adanya langkah yang melewati atap sama sekali Concu, Yunying dan orang tua bermargagao tentu mengerti apa maksud si Ajiye Ji yang berkata demikian Karena mereka sendiri juga melihat tiada jejak kaki sama sekali di sana Dan tidak ada yang merasakan adanya orang yang kabur dari lokasi Lantas sambil menghela nafas, Jiye Ji masuk kembali ke ruangan Di mana pembunuhnya teriak Meng Yang Chu Seraya berteriak ketika dia melihat Jiye Ji masuk Tetapi tidak pernah Jiye Ji menjawab pertanyaannya, karena dia sendiri sedang berpikir keras Jika hanya sebuah boneka, maka tidak mungkin boneka bisa menunjuk ke arah Meng Yang Chu dengan jarinya seakan-akan hendak membunuhnya saat itu Namun, Jika adalah manusia Mana mungkin bisa lolos tanpa jejak sama sekali Izinkan kita untuk berpikir dahulu, tutur Concu ke arah Meng Yang Chu meski kelihatan bahwa Tuan Rumah tidaklah sabar sama sekali Tetapi sebelum Tuan Rumah bersuara, mereka semua telah dikejutkan suara pelayan wanita yang berteriak Karena teriakan pelayan wanita terasa histeris dan mengundang kengerian Kesemua orang di ruangan langsung saja beranjak Kesemuanya baik pengawal ataupun penghuni segera menuju ke arah suara Jiye Ji dan Yunying adalah dua orang pesilat tangguh luar biasa di sini Mereka berdualah yang pertama sampai di lokasi tempat pelayan itu berteriak Keduanya terkejut ketika melihat sesuatu Dan sangat wajar kalau pelayan berteriak Sebab di ruangan kamar tidur yang tidak seberapa besar itu telah terlihat pemandangan yang sangat tidak sedap dipandang siapapun Di kursi yang bisa bersandar atau tepatnya kursi santai telah terlihat seorang duduk di sana dengan wajah yang sangat mengerikan Darah terlihat masih mengalir deras dari tubuh orang tersebut Yunying yang memang tidak biasa melihat pemandangan demikian tentu merasa ngeri Dia langsung saja beranjak ke belakang punggung suaminya itu tanpa berani menatap lama-lama lagi Tidak berapa lama Concu dan orang tua serta kepala keluarga alias Mengyangcu juga telah sampai Kontan saja terdengar teriakan ngeri seseorang di belakang Anakku Meng segera saja masuk dengan sangat cepat untuk beranjak ke depan Memang benar, orang yang tergeletak itu adalah seorang pria Wajahnya terlihat sangat menakutkan sekali Selain itu metu dan mulutnya tidaklah tertutup sama sekali Darah yang terus mengalir membuat pemandangan terasa sangat menjijikan Jieji memang telah berada di depan mayat tersebut Mayat tuan muda keluarga Meng Dia melihat dengan jelas bahwa darah masih membanjir deras dari leher Segera pemuda mengeluarkan sapu tangannya untuk melap bersih darah yang belum kunjung berhenti Maka terlihatlah bahwa ada lima bekas goresan yang cukup dalam Luka seperti demikian memang bisa dibuat melalui cakar seseorang yang sangat kuat Memang sepertinya pemuda berusia 20 tahunan ini tewas karena luka di leher tersebut Meng yang cu alias tuan rumah terlihat berteriak keras Samlil mengusir Jieji dengan marah sekali Kau bilang bisa melindungi keluarga ku Sekarang kau lihat Apa yang kau perbuat? Jieji diam saja Dia tidak menjawab makian tuan rumah itu Tetapi dia beranjak dari tempat dan mengajak Yunying serta Concu untuk keluar dari ruangan Karena sikap cuan rumah yang sangat kasar inilah membuat Jieji sudah tidak ingin tinggal lebih lama di Wisma Meng Mereka bertiga segera keluar dari Wisma dan berniat berjalan untuk mencari tempat berteduh sementara Meski saat itu telah tengah malam, tetapi ketiganya tidak cukup susah untuk mencari penginapan Bagaimana menurutmu kasus demikian tanya Yunying yang melihat Jieji sedari tadi diam saja sejak keluar dari Wisma Kasus seperti demikian sebenarnya bukan hal yang sangat aneh Tutur Concu sambil tersenyum Jieji melihat ke arah Putri Kongurio yang sangat pintar tersebut sambil tersenyum juga Benar, yang membuat kasus rumi tiada lain hanyalah tiada petunjuk sama sekali Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada keluarga menggenerasi sebelumnya Bahkan bagaimana kira mereka semuanya tewas kita juga tidak pernah tahu Bagaimana jika besok kita lanjutkan penyelidikan saja ke kota Aku yakin pasti masih banyak orang yang tahu benar kasus yang sudah hampir 30 tahun lalu itu terjadi Tutur Yunying kepada Jieji Pemuda terlihat menganggukan kepalanya saja Esoknya pagi-pagi Jieji telah bangun dan telah keluar dari penginapan Dia berkeliling seluruh kota Yunan demi mencari informasi Dia baru kembali sekitar tengah hari dan dalam keadaan yang cukup lesu kelihatannya Yunying menyambutnya dari dalam kamar ketika melihat suaminya pulang Bagaimana tanyanya? Jieji menghela nafas panjang sekali Lantas dia menjawab Terlalu sedikit orang yang tahu akan kasus itu Para penduduk yang tua hanya tahu bahwa keluarga Meng dibantai habis-habisan di pukul 1 malam itu Meng Yang Chu hanya seorang yang hidup saja setelah pembantaian itu karena dia berada di luar saat itu Tidak ada yang tahu di mana Meng Yang Chu berada saat itu Yunying berpikir sebentar Lantas dia memberikan komentarnya Aku merasa mencurigai seseorang kembali Jieji menatap kedua bola metu istrinya Wajah pemuda memang terlihat tidak begitu tertarik akan komentar istrinya Lantas sambil tersenyum, dia menjawab istrinya Kamu mengatakan kamu mencurigai Meng Yang Chu bukan? Yunying mengangguk pelan sambil tersenyum manis Benar, dia termasuk seseorang yang pantas dicurigai Ada dua hal yang membuatku tidak begitu percaya kepadanya Tetapi tanpa berita penting tentang kasus sekitar 30 tahun lalu Kita tidak bisa berbuat apa-apa Jawab Jieji Kak Jieji ingin mengatakan hal pertama adalah bahwa dia terlihat cukup aneh Dan hal yang kedua adalah sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu Tanya Yunying Jieji mengangguk Betul sekali Tetapi kecurigaan tidak selalu bisa terbukti Tampaknya kita hanya bisa menunggu putri pulang dahulu Tidak berapa lama Memang sudah terdengar langkah menaiki tangga dari bawah Penginapan tempat Jieji menginap sesungguhnya adalah lantai dua Maka dengan suara derekan papan tangga membuat Jieji segera menunggu was-was Sebab dia tahu bahwa orang yang datang ini siapa Tetapi di belakang suara langkah terdengar langkah lainnya yang mengikuti juga Pintu terbuka Jieji melihat concu yang masuk dengan senyum wajahnya yang khas Dan diikuti oleh seorang wanita cantik pula Wanita cantik yang tentu sudah dikenal mereka berdua Yaitu Li Hui Kamu mendapatkan sesuatu Tanya Jieji ke arah concu Tidak Tetapi orang di belakangku sepertinya mempunyai sesuatu yang sangat menarik Tutur concu sambil tersenyum aneh kepada Jieji Memang adalah Li Hui orang di belakang concu Dia terlihat tersenyum juga melihat mereka Aku mendapatkan sesuatu hal Oh terlihat Jieji terkejut sebentar sambil menatap serius ke arah pencuri ulung itu Setelah sehari aku berpisahan Lagi-lagi aku menemukan petunjuk kasus yang sangat diinginkan tentunya olehmu Sahut Li Hui Lanjutkan, tutur Jieji pendek Tepatnya 29 tahun yang lalu Di sini, di Yunan terjadi kegemparan luar biasa di suatu pagi Keluarga Meng memang habis dibantai dalam malam itu Semua orang yang tewas hanyalah Orang yang berhubungan darah dengan keluarga Meng Sedangkan semua pelayan ataupun pengawal tiada mengapa-ngapa Sungguh sangat mengherankan awalnya Nah, kesemuanya memiliki luka goresan yang sama di leher Atau bisa dikatakan kesemuanya mati dengan kera yang sama Yaitu putusnya pembuluh darah di leher Itu sudah ku ketahui Tutur Jieji yang agak jengkel ke arah Li Hui Tetapi sambil tersenyum, Li melanjutkan ceritanya Banyak orang yang mengatakan bahwa keluarga Wang adalah musuh besar keluarga Meng Maka mereka sempat kesemuanya diinterogasi oleh polisi Tetapi hasilnya tetap nihil Kesemua anggota keluarga Wang memiliki alibi yang sangat baik Karena malam itu adalah malam perayaan sebah yang bulan Maka keluarga Wang membuat pesta meriah sampai pagi hari Dan yang herannya adalah bahwa tiga hari setelah kejadian pembunuhan keluarga Meng Maka kepala keluarga Wang juga tewas dengan kera yang berbeda Kepala keluarga Wang dibunuh dengan sangat kejam Tubuhnya dipotong-potong hingga berpuluh bagian Dan kesemua bagian tubuhnya terpencar di kamar tidurnya Jieji melonjak ke girangan setelah mendengar kabar dari Li Hui Orang tewas dibunuh dengan kera mengerikan Tetapi malah kau terlihat girang sekali Tutur Yunying dengan wajah yang agak kesal Tidak Bukan begitu Teruskanlah nona Li Hui Tutur Jieji kembali Terlihat semangat dan darahnya seakan melonjak mengikuti sikapnya tersebut Sebenarnya atas kematian kepala keluarga Wang Meng Yang Chu muda adalah orang yang paling dicurigai Banyak warga mengatakan bahwa Meng sangat dendam terhadap keluarga Wang dan mengiring orang untuk membunuhnya Sahut Li Hui Aku sudah tahu lanjutannya Tentu Meng tidak pernah terbukti bersalah sama sekali Dan dari sinilah Sahabatku atau ayahmu menjadi sangat tertarik Dan aku sudah tahu kenapa sahabatku mencari informasi ke kuil ZHU Fu Tutur Jieji sambil tertawa besar Li Hui terheran melihat Jieji Tetapi meski Jieji sudah tahu garis besarnya Dia masih tetap melanjutkannya Meng mengaku bahwa malam itu dia keluar untuk mencari angin Yaitu di sebelah tenggara kota Dia di sana sampai pagi kemudian saat terjadinya pembunuhan keluarganya sendiri Dan Meng juga mengaku bahwa saat kejadian pembunuhan kepala keluarga Wang Dia sendiri sedang beristirahat di kamarnya Hanya seorang yang bisa membuktikan Alibi Meng Tentu orang tua yang bermarga Gao Jawab Jieji Bagaimana kau bisa tahu tanya Li Hui Tentu Biasanya pencuri adalah orang yang mencari sesuatu untuk dilihat apakah berharga atau tidak Tetapi detektif sudah bisa tahu apa isi sesuatu sebelum membuka dan melihatnya Jawab concul sambil tersenyum geli ke Li Hui Li Hui hanya menggelengkan kepalanya saja Aku harus ke kuil ZHUFU sekali lagi Sepertinya ada sesuatu yang masih belum ku selidiki di sana Sahut Jieji dengan serius Kita ikut saja semua bagaimana? Dengan begitu, kita bisa saling menjaga Bagaimana sahut Yunying? Kesemua teman-teman Jieji menganggukan kepalanya Kuil ZHUFU memang seperti semalam Berbau agak pengap dengan keadaan yang tidak teratur Jieji melihat ke bawah lantai ketika dia masuk ke dalam kuil Jejak kaki memang masih jejak kaki yang sama seperti kemarin sebelumnya Hanya jejak kaki di Adan Yunying yang masih tertinggal jelas di sana Sedang jejak kaki lainnya adalah sudah sangat kabur dan kecil Kemungkinan adalah anak-anak yang bermain-main di kuil entah beberapa minggu yang lewat atau beberapa bulan Kamu tidak mencurigai orang yang menyerang kita Jangan-jangan dia masih ada di sekitar Tutur Yunying sambil masuk ke dalam bersama Jieji tersenyum tipis melalui bibirnya Dia tidak menjawab pertanyaan Yunying Lantas segera saja terlihat dia melompat ke patung Ketiga orang yang bersamanya terkejut melihat tindakan Jieji Namun ketiganya tidak bertindak apapun selain mengawasi dengan waz-waz sekeliling Jieji sudah sampai di patung tersebut Patung Perdana Menteri Suhan terlihat berwajah yang bijaksana serta agung Dia segera saja jongkok untuk memeriksa patung dengan sangat cermat Hanya perlu waktu sebentar, dia terlihat tersenyum sendiri Dengan jari tangan, sepertinya dia berniat mengangkat patung yang beratnya mungkin ratusan kilo itu Untuk berat patung seperti demikian tidak pernah menyusahkan ksia Jieji yang memiliki tenaga dalam nan kuat itu Maka dengan sekali teriakan kecil, patung sudah terangkat tinggi dengan satu tangannya Teman-teman pemuda segera beranjak cepat ke depan Karena mereka semua tahu Jieji sedang mencari sesuatu benda yang sedang terletak di bawah patung Ketika kesemuanya telah mendekat, tiada orang yang tidak terkejut melihat rancangan patung tersebut Tempat duduk patung terlihat memiliki lubang persegi Dan di lubang berbentuk persegi sepertinya terlihat sebuah kotak kayu yang sangat bagus Pencuri ulung berniat segera mengambil kotak tersebut, tetapi dengan segera dia dihentikan oleh Jieji Jangan! Biarkanlah istriku yang mengambilnya Lihui dan Concu cukup heran Yunying adalah istrinya sendiri dan jika saja kotak mengandung sesuatu bahaya maka Yunying tentunya orang yang paling terancam Tetapi ketika semuanya sadar bahwa Yunying adalah orang yang memiliki kemampuan paling tinggi Maka bisa dimengerti kenapa Jieji meminta istrinya yang mengambil kotak itu Yunying dengan wajah serius segera mengangkat kotak itu dengan cukup pelan dan meletakannya di atas meja kecil di belakang Jieji sudah meletakkan kembali patung batu itu dan melompat sekali untuk turun Dia amati kotak dengan sangat teliti Dia membalikan dengan pelan kotak tersebut untuk melihat dengan dekat Apa isi kotak itu tanya Lihui sambil tersenyum geli kepada Jieji Seharusnya adalah kitab kung fu Atau mungkin saja ilmu perang dari Zuge Kuming Tuturnya sambil tersenyum geli juga membalas Lihui Pertanyaan Lihui kepadanya adalah sebenarnya untuk meledeknya tentang kata-kata conco kemarin Jika dia adalah detektif tentu dia tahu apa isi kotak tersebut daripada pencuri Maka dengan sangat hati-hati, Jieji mengangkat penutup kotak persegi Sudah beberapa saat penutup kotak diangkat, tetapi tidak terdapat sesuatu reaksi apapun Maka dengan cepat, Jieji mengayunkan tangannya Kotak sudah terbuka dengan sekejap dan hebatnya adalah tidak ada yang tidak terkejut melihat sesuatu dalam kotak tersebut Kotak itu terdapat sebuah lembaran buku yang pertama yang bertuliskan Tingkat 9 tapak Buddha Rulai Jieji tertawa keras ketika melihat benda tersebut Tertawanya Jieji tentu mengherankan mereka semua Concu segera menanyainya Kenapa Anda tertawa? Kitab itu isinya kosong, jawab Jieji pendek Tidak mungkin, tutur Yunying Lihatlah kalau tidak percaya, sahut Li Hui yang ingin memegang kitab Tetapi Jieji kembali menjegahnya Biar aku saja Memang kitab segera diambil Jieji dari kotak kayu itu Dan sepertinya perkiraan Jieji sebelumnya adalah benar Terlihat cairan perak yang cukup banyak melekat di dasar kotak Racun pemusnah raga lagi teriak Yunying Cukup benar Jieji melarang pencuri ulung yang dua kali yang hendak memegang kotak Ternyata apa perkiraan Jieji sebelumnya untuk meminta Yunying mengambil kotak memang tepat sekali Memang racun itu sengaja ditaruh seseorang untuk membahayakan pemegangnya Tetapi kali kedua, Jieji salah besar Kitab memang benar ada di tangan Tetapi kitab berisi tulisan pelatihan setelah dibuka olehnya Kitab itu tidaklah kosong sama sekali Jieji membacanya sebentar dan terlihat menghela nafas Orang mengatakan tapak Buddha Rulai adalah jurus yang bersih dan sakti Tetapi aku melihat kera melatih tapak Buddha tingkat ke-9 di sini sudah bertentangan dengan ajaran ilmu kungfu Yunying berniat melihatnya Dia terlihat meminta kitab dari tangan Jieji Tetapi Jieji tidak memberikannya Lantas pemuda berkata Melihat halaman pertama, aku sudah merasa berdebar-debar Halaman pertama ternyata memuat pelatihan tapak Buddha tingkat ke-8 Dan turun sampai tingkat pertama Dan melihat halaman terakhir Aku tahu bahwa baru diajarkan kera membalikan nadi serta pelatihan salah terhadap syaraf otak Siapapun yang melatihnya akan menjadi sangat hebat Tetapi sudah tidak berakal Sungguh kungfu yang berbahaya sekali Mereka tertegun mendengar perkataan Jieji Cukup lama mereka berempat terpaku tanpa mengucapkan sepatah katapun Bagaimana kalau kita lenyapkan saja Tanya Yunying kemudian Tidak Kita bukanlah pencipta jurus itu Untuk memusnahkannya aku rasa sangat tidak baik Ini adalah Karya orang yang belajar ilmu ke arah susat Meski membahayakan tetapi racun pemusnah raga di sini tentu cukup berbahaya juga Mungkin lebih bagus kita meletakkannya kembali saja Tutur Jieji ke arah ke semuanya Benar Jieji mengangkat kembali patung di tengah dan menyimpannya balik Lantas dia beranjak dari kuil bersama teman-temannya Tidak lama kemudian dari sana, masih di kuil yang sama Terlihat seorang berpakaian keemasan sudah memasuki ruangan Dia berjalan dengan santai ke arah patung di tengah Dia amati patung tanpa bersuara apapun juga Tetapi tidak lama kemudian telah terdengar sebuah suara memecah keheningan Seharusnya aku sudah tahu bahwa Anda sedang berada di sini mengamati Tidak menjawab ku Kamu pasti tahu sesuatu hal tentang mengiyang cu Bisa kau ceritakan itu kepada ku tanya Jieji Orang ini tidak menyahut sama sekali Tetapi dia bergerak merogoh kantung bajunya untuk mengeluarkan sesuatu benda Sesuatu benda yang terlihat adalah kertas kecil dan kemudian terlihat dia melempar dengan tenang ke arah Jieji Pelempar memiliki energi yang tidak bisa dipandang remeh karena kertas yang tadinya dilipat sekali itu bisa melayang pesat ke arah Jieji Setelah menangkapnya, Jieji membuka kertas tersebut Dia melihat sebentar dan membaca sesuatu di sana Kemudian, dia mendongkakan kepalanya untuk menatap orang bertopeng Sungguh sebuah hal yang patut diceritakan Aku akan menyelidikinya sebaik mungkin Anda boleh pergi tanpa kekurangan sesuatu apapun Tutur Jieji sambil tersenyum kepadanya Tetapi setelah mendengar perkataan Jieji Orang ini malah diam tidak bergerak Dia pangkukan tangannya dan berdiri tegak saja Melihat tingkahnya, Jieji tersenyum Lantas dia berkata Ini adalah rumah Anda, seharusnya yang pergi adalah kita Selamat berjumpa kembali Jieji berjalan mundur untuk mengawasi orang tersebut dan para temannya mendahului sambil berwaspada pula Siapa dia sesungguhnya? Tanya Yunying setelah beberapa lama mereka meninggalkan kuil Aku tidak tahu Tetapi kemampuan silatnya betul tinggi Jawab Jieji Betul Selain itu sepertinya orang itu aneh Dan bagaimana kamu bisa yakin bukan dia orang yang mengacau menggunakan boneka semalam diwis matanya Yunying yang terlihat penasaran Sikapnya Dari sikapnya aku tahu orang ini bertindak terus terang Boneka itu cukup aneh sebenarnya jika hanya untuk menakuti Dan jika sasarannya benar adalah putra keluarga meng Dia tidak usah menggunakan boneka segala Dan beberapa hal yang masih terasa kabur sekali jika diingat-ingat Aku betul tidak mampu berpikir sampai di sana Benar kasus yang rumit tutur Jieji sambil Tersenyum kecewa Mereka bertiga berjalan meninggalkan tempat itu dan sepertinya beranjak balik menuju penginapan Concu adalah orang yang hadir pertama di penginapan Dia lantas beranjak dan menanyai Jieji Kamu sudah tahu pelakunya Kenapa malah berkata hal yang begitu kabur kembali? Jieji tersenyum melihat kera bicara putri koguryo itu Lantas dia menjawab Putri, Anda tahu bahwa ada beberapa orang yang mengikuti kita sewaktu kembali dari kuil Aku tidak tahu siapa mereka Tetapi, oh terlihat Concu tersentak kegirangan Jieji tersenyum kembali karena melihat Concu sudah mengerti beberapa titik balik kasus Keesokan harinya Pagi-pagi sekali jalanan di kota Yunan yang tidak lebar itu dipenuh sesat Tidak seperti biasanya hari ini Jalan yang demikian ramai di kota-kota daratan tengah biasanya hanya bisa dijumpai di beberapa kota saja seperti Kaifeng, Changsha, Xiangyang, Changan dan Luoyang Selebihnya kota pelabuhan biasanya juga memunculkan pemandangan sedemikian Jieji memang tidur dengan pulas malam sebelumnya karena terasa cukup lelah setelah malam sebelumnya tidak tidur sama sekali Dia terkejut ketika kota sudah mulai dipenuhi suara-suara desas-desus meski suara tersebut tidaklah keras Melihat hal demikian, dia segera bangun dan berpakaian rapi Tidak sempat lagi dirinya untuk membasuh muka sekalipun Dia beranjak turun dengan cepat Yunying memang sekamar dengannya Dia tahu bahwa Jieji dengan cepat telah turun untuk melihat keadaan yang ramai Tetapi dia sama sekali tidak sempat menanyainya Mengikuti keramaian orang, Jieji segera beranjak untuk mencari tahu hal apa yang terjadi Keributan benar terjadi di arah utara kota Yunan Dia berhenti sejenak saat dia mendengar suara gempar teriakan seseorang dari arah Wismameng Segera, dia meloncat cukup tinggi dan mendarat di atap untuk melihat keadaan sekitar yang sesungguhnya sudah ramai sekali Dari arah kejauhan, dia sempat melihat sebuah lingkaran yang sengaja dibuat oleh manusia Lingkaran itu cukup luas karena orang-orang yang berkumpul di sampingnya Di tengah malah terlihat pemandangan yang aneh Adanya seseorang dengan tombak panjang sedang mengayuh ke sana kemari dengan cepat dan ganas Sedang di sekitarnya yaitu tanah tempat berpijak terlihat banyak orang yang terlungkup sambil bersimbah darah Sungguhan eh, penduduk malah sangat tertarik akan hal demikian tutur Yeji dalam hatinya Dengan sekali lompatan pesat, dia menuju ke arah orang yang mengamuk itu Setelah sampai, di tangan pemuda telah terpegang sebuah pedang pendek Dia berancang-ancang ke depan sambil mengawasi dengan tajam dan serius Rupa-rupanya salah seorang di belakang pemuda telah berteriak terkejut ketika pemuda sampai Karena pedang yang dipegangnya telah beralih Tuan dengan sekejap saja Yeji meluruskan pedang ke depan dengan wajah yang serius memandang Dilihatnya seorang paruh baya yang berambut riap-riap memiliki wajah yang kengerian Tinggi tubuhnya adalah tujuh kaki dengan wajah yang dipenuhi oleh berewokan Tuan besar Tidak disangka hanya dalam semalaman saja, Anda sudah berubah demikian, tutur Yeji Orang yang disapa segera berbalik arah ke samping jaitu segaris dengan tempat berdirinya ke si Yeji Tetapi tanpa banyak berkata, orang bermarga meng segera menyerangnya dengan hebat Yeji sudah menyiapkan diri sedemikian baik dan dia tahu bahwa sepertinya orang bermarga meng ini telah kehilangan akal sehatnya Tombak diarahkan ke arah jantung pemuda dengan cepat Gerakan tombak mengyangcu benar tidak bisa dipandang remeh Meski Yeji tidak pernah melihat gerakan tombak sedemikian, tetapi dia tahu bahwa sesungguhnya pemilik Wisma bukanlah seorang jago tombak Melainkan seorang yang jago menggunakan pedang panjang Pedang pendek sudah di tangan Yeji sedari tadi Dan dengan sekali berkebat, sepertinya telah terlihat pedang pendek mengambil tumbal Memang Yeji hanya mengarahkan pedang ke arah pergelangan tangan Meng Dan terlihat di sini, Meng yang culah orang yang mencari sisi tajam pedang Tetapi meski tergores, sepertinya Meng sama sekali tidak menghiraukannya dia malah datang semakin ganas Penduduk yang jarang sekali melihat pertarungan sedemikian, semuanya kontan bersorak gembira sekali Sepertinya para penduduk tidak menghiraukan bahaya sama sekali saat itu, malah kesemuanya terlihat sangat bergembira Jieji tidak pernah memberi kesempatan kepada Meng yang cu Setiap serangan Meng justru membawa luka bagi dirinya sendiri Jieji hanya mengarahkan pedang tepat ke daerah kosong pertahanan lawan Dan tidak pernah sekalipun pemuda berniat melenyapkan nyawa kepala keluarga ini Sudah puluhan jurus dilakukan keduanya, dan puluhan luka juga lah terdapat di tubuh Meng yang sangat kokoh itu Dalam satu ancang-ancang penyerangan Meng, Jieji akhirnya berniat menghentikan raksasa gila yang sedang mengamuk ini Dengan sebuah tapak, Jieji menghantam ke depan sementara itu pedang di tangan kirinya telah diselip ke belakang Meng terlihat terhantam perutnya dengan keras Dan membungkuk dengan segera serta memuntahkan darah segar sebentar Memang cukup alat juga tubuh pemilik Wisma tersebut Meski luka sudah berdarah cukup hebat dan pukulan di perut tersebut memang tidak dikerahkan maksimal tenaga Jieji Namun belum bisa membuatnya betul tunduk Dan akhirnya dengan sebuah serangan jari, Jieji baru dapat menundukannya Nah digerak raksasa tertotok dan terlihat dirinya tumbang ke tanah Nafasnya ngegosan lagi terdengar keras dan terbukti bahwa raksasa tersebut meski tumbang namun belumlah takluk Jieji terlihat segera jongkok Dan membisikan sesuatu di telinga Meng Ini adalah karma masa lampaumu Seharusnya memang kaulah orang yang menderita seperti sekarang Mengyangcu segera menatapnya dengan sangat marah sekali Wajahnya terlihat memerah sesegera dan matanya terlihat berapi-api setelah dia mendengar tuturan Jieji barusan Racun ilusi itu Sebuah barang yang masih baru dan tidak pernah muncul sekalipun di dunia persilatan Tiba-tiba terdengar suara seseorang di antara kerumunan Orang yang baru saja berbicara adalah seorang wanita Dia segera terlihat berjalan ke depan Jieji memalingkan wajahnya sambil berjongkok Dia tersenyum kemudian berkata Tidak Bukan barang yang benar baru Setidaknya puluhan tahun yang lalu sudah muncul Wanita yang ditanggapi begitu Langsung tersenyum Dia adalah lihui yang sudah mengikuti Jieji dari belakang tadinya Racun sedemikian memang tidak berbau dan bahkan tidak bisa dirasakan sama sekali Memang hebat si tua ini sanggup berjaya puluhan tahun karenanya Jieji berbalik kembali ke arah bawah Dia masih melihat Meng Yang Chu marah besar Meskipun dia tidak sanggup berkata sesuatu apapun dari mulutnya Kamulah orang yang membunuh keluargamu sendiri dalam kasus keluarga Meng Juga kamulah orang yang membunuh kepala keluarga Wang Jieji menegaskan dengan serius ke arah Meng Semua penduduk di sekitar sana banyak yang terlihat terkejut mendengarnya Meng masih saja mengeram dalam keadaan marah Tidak sekalipun dia menanggapi perkataan pemuda Lalu Jieji kembali melanjutkan Dia masih terilusi akibat racunnya sendiri Sepertinya kita hanya bisa menunggu dahulu Dia berkata sambil berdiri mantap Kemudian meminta orang di sekitar untuk membelanggunya dan memanggil polisi setempat Para penduduk memang sebenarnya segan juga mengikat raksasa tersebut Karena raksasa ini sebenarnya cukup disegani oleh seluruh penduduk kota Yunan Tetapi karena melihatnya telah membunuh beberapa orang di depan rumahnya sendiri Maka kesemuanya menjadi berani karena Meng telah terbukti membunuh Hanya diperlukan sekejap saja bagi para penduduk untuk menyiapkan tali Mengikatnya sehingga dia tidak berdaya sama sekali Meski mengsedang dalam keadaan tertotok nadi Tetapi jika tidak diikat keras Maka ketika dibawa ke pengadilan akan terasa bermasalah juga Maka daripada itu Jieji meminta para penduduk supaya mengikatnya terlebih dahulu Khalayak ramai ini cukup tegang menyaksikan kejadian ini Oleh karena itu suara mereka hanya terdengar sungguh pelan satu sama lainnya Apa yang terjadi tanya suara seseorang dari arah belakang Jieji menoleh kepadanya sambil tersenyum Tidak! Kamu ikuti saja semuanya Nanti baru akan ku ceritakan Orang yang datang adalah Yunying Dia telah beres membasuh mukanya dan ikut menyusul juga kemudian Di belakangnya terlihat Concu, Puteri Koguryo Para polisi kemudian telah berdatangan Mereka sigap dan segera bersiaga mengepung mengiang terikat sambil berlutut Sementara seseorang yang memakai baju seragam yang agak berbeda dari anggotanya maju ke depan untuk menanyai Jieji Dia terlihat berwajah bidang, umurnya yang terlihat dari wajahnya mungkin tahun 1940-an atau hampir 50 tahun Memiliki kumis tipis dan berpandangan licik Dia telah membunuh Saksinya adalah seluruh warga di sini Jawab Jieji pendek saja Kepala polisi terlihat mengangguk pelan saja Dia segera berbalik ke arah penduduk sekitar guna menanyai mereka Jieji melihatnya dengan tatapan yang sinis sekali Tetapi pengamatan pemuda segera dilihat oleh istrinya sendiri yang lantas datang untuk menanyainya Kenapa kamu menatap dengan care begitu ke kepala polisi? Sambil berbisik, Jieji berkata kepada Yunying Hektometer Ada tiga hal Tiga hal? Betul Hal pertama, kepala polisi itu tolol Hal kedua, kepala polisi itu korup Hal ketiga, kepala polisi akan mencari masalah Baru saja Jieji menutup mulutnya Dia segera didatangi kepala polisi Sambil melepaskan pedang dari sarung dia menuding Jieji Kau! Kau penyebab semuanya! Kontan saja banyak penduduk yang terkejut Lantas Yunying dan Concu juga cukup terkejut begitu pun Li Hui Tetapi Jieji malah tertawa tenang Tadi baru saja ku katakan Tolol karena tidak bisa melihat suasana Korup karena ada sesuatu hal besar Tetapi dibiarkannya Dan akan mencari masalah Dan tentu saja ketika baru saja dia meloloskan pedang dari sarungnya Kemudian diarahkan tepat ke arahku Yunying melihatnya dengan tersenyum Dia tidak menyangka Jieji sangat pintar membaca isi hati kepala polisi itu Meski hanya sekali dia berbicara dengannya Betul Akulah orang yang membunuh semua orang di sini Jawab Jieji pendek kemudian Kontan jawaban Jieji membuat semua orang sangat terkejut Kesemua penduduk tahu bagaimana jalan cerita mengiyangcu yang baru saja berhasil ditaklukan Tetapi mengaku kesalahan membunuh adalah hukumannya sangat berat Namun, Jieji terlihat tenang saja Sedangkan teman-temannya juga merasa aneh Kenapa pemuda bisa mengatakan hal demikian Nah, kalau begitu Ikutlah kita ke kantor polisi Kasus ini akan diserahkan ke pengadilan Zitong Tutur kepala polisi dengan gaya angkuh Tunggu dulu Jawab Jieji sambil mengangkat sebelah tangannya Terima kasih kepala polisi Pemuda itu kembali bertutur sambil tersenyum sangat manis kepadanya Kepala polisi merasa heran kenapa orang tersebut bertingkah aneh di depannya Dia tidak berusaha untuk menebak apa yang sedang berada di otak pemuda Lantas dengan memberi tanda Polisi yang jumlahnya 20 orang lebih mengepung Jieji dan kawan-kawannya Sementara melihat kelakuan kepala polisi Jieji hanya tersenyum menggelengkan kepalanya Apakah ada orang yang sanggup meredam kesaktian bertarung Jieji dan Yunying di sini? Memang tindakan seperti demikian memang sangatlah bodoh sekali jika dipikir-pikir Kepala polisi Anda ditangkap karena dituduh melakukan tindak kejahatan dengan mengyangcu Karya polisimu sudah tamat betul Tutur Jieji sambil tertawa Tidak sedikitpun kekhawatiran tampak di wajah Jieji Dia tetap tertawa seakan sedang berada di tempat yang tidak ada orangnya Serang terdengar kepala polisi berteriak sekali Ingin sekali dia musnahkan pemuda beserta teman-temannya di sini Banyak orang di sana tentunya berpikiran bahwa 4 orang di sini 3 orang wanita dan seorang pria bakal menjadi daging cincang Mereka kesemuanya sedang dikepung rapat oleh 20 orang lebih Namun, ternyata hasilnya di luar dugaan mereka sama sekali Karena tidak ada yang benar tahu bagaimana proses tersebut terjadi Kesemuanya hanya melihat hasil akhirnya saja Lebih dari 20 orang polisi terpental bergulingan ke belakang Membentuk lingkaran yang jauh lebih besar Dijatuhkan oleh sesuatu tenaga setan yang betul tidak tampak mata Semelir angin lembut memancar benar terasa sekali Kepala polisi di sini memang tidaklah terpental sama sekali Tetapi pedang di tangannya terasa bergetar ketika melihat hasil dari Maha Karya setan tak berwujud tersebut Jij berjalan ke samping Dilihatnya sebuah kipas yang sedang dipegang oleh seorang pemuda yang mungkin adalah sastrawan Aku meminjam sebentar kipas anda Tuturnya sambil tersenyum Pemuda yang usianya sekitar belasan tahun atau hampir 20 hanya memandangnya melongo ketika Jij mengambil kipas dari tangannya Lantas dia berjalan ke tengah sambil berkata-kata layaknya seorang sastrawan Kasus keluarga meng beberapa puluh tahun yang lalu sudah terpecahkan Pembunuhnya adalah tiada lain mengyangcu sendiri Bagaimana kerab pembunuhan terjadi tentu sebenarnya adalah masih misteri sekali Tetapi Baru saja teman kita tunjuk Jij dengan kipas ke arah meng Suara desas-desus penduduk yang tadinya masih terdengar Sekarang sudah berubah menjadi kondisi serius Tiada suatu suara pun selain milik pemuda berjuluk pahlawan selatan pada saat tersebut Mengakuinya dengan sangat baik Dan dia dilindungi oleh kepala polisi yang tangannya Sepertinya sangat gemetaran sekarang Kerab pembunuhan bukanlah sesuatu yang aneh sebenarnya Mengyang sekarang sedang berilusi hebat Adalah karena dia terkena racun Eh, mungkin semacam obat yang didapatinya entah dari mana Aku baru tahu ketika mendengar kabar bahwa penguasa Cakarsetan adalah tepatnya Tuan Besar Mengyang bernama Mengzulu atau wayahnya Tuan Besar Mengyangcu sekarang Benar sekali, Mengzulu sebenarnya adalah orang yang membunuh keluarganya sendiri akibat obat hebat dari Mengyangcu Membuatnya kehilangan akal sehat dan membantai keluarganya sendiri Sebenarnya Ada beberapa hal yang benar mengherankan saat itu Yaitu bahwa hanya keluarga mengelah yang mati dibantai Sedangkan orang-orang yang diluar hubungan keluarganya malah baik-baik saja tidak mengapa Obat tidur sahut lihwi tiba-tiba memecah suara jieji Jieji menoleh ke arah lihwi Dia tunjukkan kipas ke arah wanita Tepat Tidak Salah juga Tutur jieji secara serentak dan cepat Dia segera berbalik Aku sudah meneliti lanjut pemuda Ke rumah keluarga Meng terdahulu yang sudah tiada berpenghuni kecuali setan penasaran Bentuk rumah di sana mengingatkan kepadaku sebuah hal Rumah di sana terbagi menjadi empat penjuru mati angin dan tengah Sungguh sangat masuk akal sekali jika hanya rumah tengah tempat terjadinya pembantaian karena seisi keluarga mengtinggal di sana Dengan kata lain, kasusnya adalah sedemikian rupa Meng Yang Chu memberi obat ilusi kepada seluruh keluarganya Sedangkan dia sengaja keluar untuk mencari angin bersama Gao Jianshen Ketika obat ilusi itu sudah bekerja Maka kepala keluarga Meng Zulu sudah mulai membantai seperti yang sedang dilakukan oleh Meng Yang Chu sekarang Dia adalah penguasa ilmu cakar yang menyerang leher lawan Malam pembantaian saat itu terjadi hebat Kenapa hanya keluarga Meng saja yang terbantai tetapi tidak orang di sekitar sungguh mudah dipahami Sebab ketika suara seseorang yang mendekati ajal tentu didengar oleh semua orang di balai tengah Guismameng Satu persatu kehilangan nyawa dengan Kera yang sama karena mereka mendekati balai utama tempat Meng Zulu berada Kemudian teman kita tunjuk Gia Ji kemudian ke arah Meng Yang Chu kembali Pulang ke rumah untuk melihat hasil kerjanya Hasil mahakaryanya yang sangat hebat Tentu saat itu ketika dia pulang Malam sudah gelap sekali meski ruangan itu terang Kemudian ketika menyaksikannya Dia tentu berteriak demikian Con Chu sangat tertarik melihat Gia Ji bercerita Mendengar sampai di sini Dia melanjutkannya Panggil polisi cepat Panggil polisi Tepat sekali Putri tutur Gia Ji sambil tersenyum Dia segera berbalik ke arah kepala polisi Dia memanggilmu saat itu Tepatnya Gao yang memanggilmu saat itu Kepala polisi menatap serius ke arah Gia Ji Polisi ini datang ke Wisma Meng dengan sesegera Lantas membuktikan bahwa adanya pembunuhan hebat di sana Dengan membuat alibi kuat Meng Yang Chu muda saat itu lolos Dan tidak pernah disangka bahwa Meng Yang Chulah orang yang membunuh keluarganya sendiri Dengan sedikit taktik obat ilusi Tutur Yunying melanjutkan Gia Ji tertawa mendengar tuturan Yunying Sepertinya saat itu terlihat sungguh cukup menakjubkan Gia Ji dan kawan-kawannya seakan sedang memainkan Sebuah sandiwara di atas panggung yang berdarah Memang kira demikian sungguh cukup panah jika dilihat Tetapi memang benar sekali bahwa tuturan kesemuanya mulai masuk akal Membuat luka yang sama memang tidak susah sama sekali Dengan cakar, dia membunuh ayah kandungnya sendiri Yang sudah lemah akibat reaksi obat ilusi yang berlebihan Tepatnya lemah setelah bertindak terlalu bersemangat Tanda petik Kata-katamu tidak beralasan Meng Yang Chulah sangat berbakti kepada ayahnya Semua penduduk Yunan mengetahuinya Jelas kata-kata Anda tidak masuk akal Terdengar teriakan kepala polisi yang tergoncang akibat penuturan analisisnya Gia Ji Gia Ji kemudian menatapnya Wajahnya sayu beberapa saat Dia berkata seperti seorang yang kerongkongannya kering Tadinya, aku sengaja memancingmu Aku tidak tahu siapa pembantu pelaku ketika kasus puluhan tahun lalu itu terjadi Tetapi dengan kata-kata Anda tadinya Aku yakin Anda lah orang yang terlibat Kau memancingku Kau punya bukti bahwa akulah orang yang membantu Meng Tentunya seperti yang kau katakan tadinya Sambil marah dia memelototi Gia Ji Gia Ji menggelengkan kepalanya sambil tersenyum menatap tanah Nah, kau tidak punya bukti sama sekali bukan? Bagaimana kau bisa menuduhku terlibat? Tanya Kepala polisi itu dengan marah Gia Ji menatapnya dengan serius Lantas dia berkata Aku menggelengkan kepalaku Bukannya bahwa tiada bukti yang ku dapatkan Anda salah besar Maksudku tadinya adalah terlalu banyak bukti yang mengarah kepadamu Membuktikan bahwa kau dan Meng Yang Chu bersekongkol satu sama lainnya Kepala polisi terkejut sekali Wajahnya jelas terlihat membiru sebentar Kasus kembali terjadi beberapa hari kemudian saat itu Kepala keluarga Wang mati dengan cara yang sangat mengerikan Tubuhnya dimutilasi menjadi beberapa puluh bagian Saat itu, yang memeriksa kasus ini Juga Anda bukan tutur Gia Ji menanyainya Kali ini kepala polisi diam Dan terlihat berpikir beberapa saat sebelum menjawab Dia tidak berani mengatakan secara semibarang dahulu Tetapi saat sunyi ini kemudian menjadi pecah sesegera Terdengar suara Gia Ji berteriak keras sekali Kepala polisi Apa yang kau pikirkan tanda tanya Kepala polisi terkejut juga Sebenarnya dia sendiri sedang tenggelam dalam lamunan tentang kejadian kasus Dia segera berpikir mencari celah untuk menggelap Dia segera menjawab Aku orang yang menyelidikinya Lantas kenapa kau perlu waktu yang lama untuk berpikir Apakah kau bukan orang yang menangani kasus itu? Jawab aku Kepala polisi tutur Gia Ji semakin keras Aku baru saja kepala polisi hendak berpikir untuk berbicara Tetapi malah Gia Ji Melanjutkannya Kau sedang berpikir begini Ini adalah hal yang ingin kau katakan Kasus itu sudah lewat puluhan tahun yang lalu Jadi aku tidak begitu mengingatnya lagi Bukankah hal sedemikian yang ingin kau katakan? Aku menanyaimu Selama 30 tahun Kasus mutilasi orang di Yemenan ada berapa? Ha teriak Gia Ji makin sengit kepadanya Kepala polisi tidak sanggup berkata-kata sama sekali Dia terlihat menundukkan kepalanya Sungguh hebat sekali pemandangan di sini Sesungguhnya dialah orang yang pantas menanyai tersangka dengan kera demikian Tetapi kali ini berbeda Belum pernah terjadi sepanjang hidupnya diinterogasi oleh orang yang ingin ditangkapnya Hanya sekali saja Dan hanya sekali itulah Anda menanganinya Dan hanya sekali juga kasus itu terjadi di sini Tutur Gia Ji sambil melunak Kau sudah mendapat sogokan Gia Ji terlihat menarik Meng Yang Chu yang sudah terikat itu Dia menyeretnya melewati teman-temannya Dan sekali sampai di samping kepala polisi tersebut Terlihat cukup payah juga si Gia Ji menarik raksasa bermarga Meng ini Dia terlihat menyeretkan kakinya dengan kepayahan dan nafas yang tersengal-sengal Memang sudah Diketahui bahwa Meng adalah orang yang mungkin paling berat dibandingkan dengan semua penduduk Yunnan Adalah sebuah kesempatan bagi kepala polisi saat itu Melihat lawan bicaranya sedang kepayahan di sampingnya Segera saja dia mengambil kesempatan Dia mengeluarkan sesuatu benda dari balik bajunya untuk segera ditusukan ke arah pemuda Jarak mereka hanya paling satu kaki saja saat tersebut Dengan curang dia ingin mencelaka Gia Ji yang terlihat sedang serius menarik Meng Tetapi seharusnya ketika sesuatu benda menancap ke pinggang pemuda Namun hasilnya di luar dugaan Sebab sepertinya sesuatu benda yang dipegang oleh kepala polisi langsung lepas begitu saja Tangannya terasa nyeri sesaat itu dan terkejutnya segera terjadi tidak buatan Sebab beberapa jarinya sudah terputus dengan sangat cepat akibat tayunan tangan menusuknya Darah menyemprot cepat ke arah pinggang pemuda yang seharusnya dia celakai beberapa saat dan menetes ke tanah hebat sekali Sedang kepala polisi terdengar berteriak kesakitan luar biasa Semua halayak kontan merasa ngeri sekali melihat keadaan kepala polisi Tidak ada yang tahu bahwa bagaimana Kere Gia Ji mencelakainya Yang jelas kesemua tahu bahwa ada sesuatu yang sedang dilakukan Gia Ji dengan gerakan secepat kilat Kau melihatnya ditanya Concu yang tahu bahwa Gia Ji telah melakukan sesuatu Yunying berbalik ke arah Concu Dia tersenyum sesaat Itu adalah jurus pedang surgawi membelah Kipas terasa berat tadinya Sepertinya sastrawan tadinya juga sastrawan mengagumkan Kipas mengandung besi tajam di setiap sisinya Itu adalah termasuk senjata juga Tutur lihwi ke arah Concu Concu menganggukan kepalanya Gia Ji memang bertindak cepat ketika sesuatu benda yang terasa tajam Sedang mengancam pinggangnya Kepala polisi ini ingin mencelakai pemuda yang terlihat sedang serius terhadap barang tepat di bawah kakinya Namun, dia tidak pernah sekalipun menyangka bahwa Gia Ji sedang memainkan sebuah sandiwara saja Pemandangan di sana cukup mengerikan Penduduk yang menyaksikan hasil dari gerakan satu kali ini membuat mereka menggigil Tiga jari, jempol, telunjuk dan jari tengah sudah terbabat putus di tanah Sedangkan darah seperti menjadi kuah dari daging pendek tersebut Kenapa tidak kau akui saja? Akui saja bahwa dirimu, hakim, dan pejabat setempat juga terlibat akan kasus demikian Tutur Gia Ji melembut melihat ke arah kepala polisi Omong kosong teriak kepala polisi yang sedang menahan sakit yang merambat ke seluruh tangan kanannya Aoyolah! Kau juga tidak akan lolos Yunan memiliki hukum membunuh berarti mendapat hukuman mati Kau tidak melakukannya, kenapa harus kau takut dihukum mati? Tutur Gia Ji kepadanya Kepala polisi meski kesakitan, tetapi dia tertarik mendengar perkataan Gia Ji Namun, karena kepala polisi ini cukup takut dan merasa sangat susah mengakui kesalahan yang telah diperbuat ini diam saja Dia memandang ke bawah tanpa berani berkata apapun Gia Ji memandangnya cukup lama tanpa berkata apapun juga Kedua alisnya berkerut sambil menunggu pengakuan kepala polisi ini Tetapi karena tidak kunjungnya polisi memberikan kesaksian di depan orang banyak Dia kembali melanjutkan lagi Aku merasa secepatnya ada orang yang sanggup memberikan informasi kasus tersebut ke tali Apa ada yang bersedia meminta pejabat tali kemari? Tanya Gia Ji kepada halayak ramai Pernyataan Gia Ji banyak ternyata disambut ramai oleh beberapa pihak Banyak orang yang terlihat dari kaum persilatan Yunnan bersedia melakukannya Gia Ji berterima kasih kepada mereka secara satu persatu Bagaimana? Kita hanya menunggu tanya Yunying kemudian setelah dia maju ke depan Tentu Kamu punya care yang lebih baik Tanya Gia Ji kepada istrinya kembali Pengadilan dan pejabat di Yunnan sudah pasti tidak akan menerima kasus tersebut Setelah mereka mengetahui kepala polisi mereka gagal total Dan keputusan kepala polisi tadinya dengan memberikan kasus ke pengadilan lebih tinggi di Zitong Sudah mengandung maksud tertentu Sahut concu dari belakang Yunying Gia Ji mengangguk pelan Lantas dia menambahkan kata-katanya Pengadilan di Zitong ternyata juga mengambil andil dari kasus puluhan tahun di sini Mereka tidak menyarat kita ke tali karena di sana tidak ada orang-orang mereka Sedang di Zitong yang jelas lebih jauh tentu mempunyai antek-antek dari mengyangcu sendiri Bagaimana kau bisa tahu bahwa mengelah orang yang membunuh keluarganya sendiri? Aku tidak mendapat petunjuk care berjalannya otakmu Tanya Li Hui segera ketika Gia Ji baru saja menyelesaikan kata-katanya Wajar saja Anda tidak mengetahuinya Jawab Gia Ji sambil tersenyum Sebab saat kematian putra keluarga Meng Kamu tidak berada di sana